Siapa sih yang tak kenal dengan serial kartun anak kembar lucu, Upin dan Ipin? Serial kartun yang berasal dari Malaysia ini sering diputar di televisi. Di awal penayangannya, serial kartun ini sudah disukai oleh penikmanya. Upin dan Ipin juga disukai lantaran dianggap, mampu memberikan pesan moral dan nilai-nilai edukatif. Namun dari sekian episode yang sudah tayang, muncul pertanyaan-pertanyaan yang aneh dan bikin penasaran. Seperti orang terkenal lainnya, kehidupan Upin dan Ipin memang menjadi daya tari tersendiri bagi penggemarnya. Beberapa pertanyaan misteri cukup menyitap perhatian, misalnya saja seperti siapa nama lengkap Kak Ros, kenapa mereka botak, dan siapa-siapa sebenarnya atau dalam, dan berbagai pertanyaan misterius lainnya. Oke, pada video kali ini, Abbas Education akan membahas tentang beberapa hal misterius di balik serial Upin dan Ipin. Nama Orang Tua Upin dan Ipin Banyak yang bertanya, mengapa anak kembar ini hanya hidup bersama kakak dan neneknya saja, kemanakah orang tuanya? Dari awal kemunculan Upin dan Ipin, penggembaran mengenai kedua orang tua Upin dan Ipin terbilang jarak. Penonton hanya tahu bahwa kedua orang tuanya meninggal dunia. Dalam episode yang sama dengan terbongkarnya, misteri siapa nama asli opah, sosok orang tua Upin dan Ipin ikut terkuat. Ayah dari Upin Ipin diketahui berprofesi sebagai seorang tentara. Opah menjelaskan dengan menunjukkan seragang lengkap tentara. Tentara oleh masyarakat Malaysia, biasa disebut dengan askar. Mengenai siapa nama ibunya, belum dapat terpecahkan. Namun untuk nama ayahnya, kemungkinan adalah Fadullah, sesuai dengan nama belakang yang diperkirakan. Nama lengkap Kak Ros. Kepastiannya tunggu saja episode yang akan membongkar misteri ini. Kematian Orang Tua Upin dan Ipin Yang Bikin Penasaran Hal yang paling menjadi misteri adalah mengenai orang tua Upin dan Ipin. Sejak awal, memang tak ada yang tahu apa penyebab orang tuanya meninggal. Beberapa orang mengatakan orang tua Upin dan Ipin meninggal akibat sebuah kecelakaan saat mereka hendak berliwur ke rumah opah. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ayah dari Upin dan Ipin meninggal saat bertugas dan ibunya meninggal saat melahirkan keduanya. Belum ada kejelasan mengenai kematian keduanya. Ada juga yang meranggapan bahwa pembuatan awal serial Upin dan Ipin sebenarnya tak ada niat untuk membuat orang tua Upin dan Ipin meninggal. Kendal tidak demikian, pihak produksi akhirnya membuat cerita kematian orang tua Upin dan Ipin karena deadline. Sehingga orang tua Upin dan Ipin tak dibuatkan karakternya. Upin dan Ipin kenapa botak? Tak sedikit penonton yang penasaran dengan penampilan sekembar Upin-Ipin. Penampilan Upin-Ipin mudah dibedakan dengan rambutnya. Hanya ada satu rambut yang melengkuk tumbuh di kepala Upin. Selain itu, warna baju yang dikenakan dengan huruf juga bisa membedakan. Setiap baju memiliki huruf U dan I ketika mereka menggunakan seragam sekolah. Jika keduanya sama-sama botak, pasti sangat sulit untuk dibedakan. Alasan dibalik kenapa Upin dan Ipin botak cukup unik. Demi mengurangi biaya produksi dalam 3D, pihak produksi membuah gaya rambut Upin-Ipin botak. Dengan tidak menggambarkan rambut pada karakter Upin dan Ipin, maka anggaran bisa ditekan. Itulah alasannya kenapa sampai sekarang Upin dan Ipin botak. Nama Asli Opah Nenek Upin dan Ipin, atau lebih dikenal dengan sebutan Opah ini, sangat misterius. Pasalnya, tak ada yang tahu siapa nama aslinya. Namun kemudian, misteri ini mulai terpecahkan. Berkat episode 8 dengan judul Upin dan Ipin Kesayanganku, bagian 2 dan 3, dalam episode tersebut, diceritakan isi dari kamar rahasia sang nenek. Upin dan Ipin menemukan sebuah buku yang menceritakan kenakalan Kak Ros saat masih kecil yang ditulis oleh kedua orang tuanya. Setelah itu, mereka juga membaca tulisan tentang masa muda Opah yang dipanggil dengan sebutan Cik Siti. Opah memiliki suami bernama Abang Gani. Dari situlah ketahuan bahwa nama asli Opah adalah Siti dan suaminya bernama Gani. Apakah Atok suami Opah? Atok salah satu karakter dalam serial kartun Upin dan Ipin yang cukup menarik perhatian. Selain dirinya sebagai tetangga yang baik, atau juga dikenal sebagai kakek yang senang membantu keluarga Upin dan Ipin. Bahkan di awal penonton, sempat mengira bahwa Atok adalah suami Opah. Nama asli Atok adalah Senin Bin Kamis. Atok cukup tersohor namanya di kampung Durian Runtuh. Ternyata Atok merupakan kepala desa di kampung tersebut. Atok ini juga dikenal mempunyai keahlian, menjadi dalam wayang kulit, dan berkali-kali menjuarai pertandingan wayang kulit. Dalam satu episode, sempat diperlihatkan bahwa Atok memiliki sederhana prestasi dari piala yang ada di rumahnya. Nama Panjang Kak Ros Tak banyak yang tahu, dan sangat soleh mencari tahu siapa nama panjang Kak Ros. Namun ada beberapa sumber mengatakan, bahwa Kak Ros memiliki nama lengkap, Janne Roselia Fadullah. Hal tersebut muncul di laman Wikipedia 2012. Tak bisa dipastikan, nama asli dari Kak Ros sebenarnya. Demikian informasi dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.